Di Cenko 1, Syam selaku pimpinan pelaksana gerakan mengeluarkan draft yang akan diumumkan oleh bagian penerangan G30 SPKI. Setelah disetujui dan ditanda tangani oleh Letkol Untung, pengumuman itu pun segera dikirimkan kepada Kapten Suradi yang berada di RRI Pusat. Sebelumnya, pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965, pasukan Bima Sakti dibawa pimpinan Kapten Suradi yang mempunyai tugas penguasaan kota Jakarta, berhasil menduduki studio RRI Pusat dan Gedung Telekomunikasi. Apakah kamu tidak tahu bahwa Jawa Barat ini sudah menjadi negara Islam? Pemerintah RRI kita bermaksud baik. Jawa Barat tetap wilayah RRI. Pengumuman tentang penangkapan para jenderal, pimpinan angkatan darat yang tergabung dengan apa yang mereka namakan Dewan Jenderal, disiarkan pada pukul 7 lewat 30. Selanjutnya, Syam mengeluarkan dari tasnya dokumen-dokumen tentang dekret nomor 1 tentang Dewan Revolusi sebagai pemegang kekuasaan negara dan pendemisioneran Kabinet Dwi Kora, disusul dengan keputusan nomor 1 tentang pembentukan dan susunan Dewan Revolusi Indonesia, dan keputusan nomor 2 tentang penurunan pangkat bagi kolonel ke atas menjadi letnan kolonel dan kenaikan pangkat bagi yang ikut aktif dalam G30S. Dokumen itu segera ditandatangani oleh Letkol Untuk. Selanjutnya, diumumkan melalui studio RRI Pusat, pukul 9 pagi. Pengumuman itu diulang kembali pada pukul 13 tanggal 1 Oktober 1965. Kira-kira pukul 8 lewat 30, Menpang AU Omardani menerima Letkol Udara Heru Atmojo sebagai utusan Brigjen Suparjo yang masih berada di istana. Ia melaporkan bahwa Presiden Soekarno tidak ada di tempat. Menangapi laporan itu, Laksamana Madia Omardani memberikan fasilitas helikopter untuk menjemput Brigjen Suparjo agar segera menuju Halim Perdana Kusuma dan memberikan laporan kepada Presiden Soekarno yang sebentar lagi akan tiba di Halim Perdana Kusuma. Sementara itu, karena pagi hari itu pegawai gedung PENAS sudah melakukan kegiatan, Letnan Kolonel Untung mengajak kawan-kawannya untuk pindah ke Cenko II di Komplek Halim Perdana Kusuma. Rombongan tiba di Halim Perdana Kusuma kira-kira pukul 9 pagi. Kurang lebih pukul 9 pagi, Presiden Soekarno beserta rombongan tiba di Halim Perdana Kusuma. Menpang AU Laksamana Madia Omardani memberikan laporan tentang tindakan terhadap Dewan Jenderal. Kemudian laporan ini diperinci lagi oleh Brigjen Suparjo setelah ia tiba dari istana. Reaksi Bung Karno setelah mendengar laporan itu, ia menganggapnya sebagai suatu tindakan kekanang-kanakan dan tidak lagi mendukung peristiwa tersebut, serta memerintahkan untuk menghentikan gerakan tersebut. Dengan situasi seperti itu, DN Aidit, Syam, Bono, dan Pono, meskipun berada di Kompleks Halim Perdana Kusuma, tidak mampu mengembangkan gerakan. Menyadari kegagalan rencananya, DN Aidit atas bantuan Laksdia Udara, Omardani meninggalkan pangkalan Halim Perdana Kusuma menuju Yogyakarta sekitar pukul 14. Demikian pula pimpinan tokoh G30S lainnya berpencar memeninggalkan Halim Perdana Kusuma, sedangkan pasukan penukung G30S yang mengundurkan diri ke Pondok Gede menghentikan perlawanannya. Pondok G30S yang menghentikan perlawanannya. Pondok G30S yang menghentikan perlawanannya. Pondok G30S yang menghentikan perlawanannya.